Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Gifar Rahman Yang akan memanduk jalannya konten pada hari ini Narasumber kali ini kan kemarin udah bilang nih di konten pertama Kalau narasumber yang pertama gak ada yaitu Mas Ibu Nah kita cari narasumber yang lain Narasumber kali ini yaitu narasumber yang bisa dibilang temen dekat saya Nah jadi untuk perkenalannya bisa langsung sama sendiri aja Jadi dia sukanya disebut siapa, dikenal siapa, Mangga langsung Oke, siapa dulu? Insan-insan gabut Insan-insan gabut, didengerin baik-baiknya takutnya nanti full sebulan Ramadan sama Akang ini Mangga Terima kasih Kang Gipari Eh, Kang Gipari Saya kemarin konten Aku mah atu bridging nanti cuman dekat Salah kan gak di nyebut kenyarannya Kembalikan yuk Kembalikan dari itu Nggak ada cut, cut Lanjut Lanjut Terima kasih Mereka mau ngomong-ngomong Terima kasih Jadi udah bisa ngajak untuk mengabadikan obrolan lah Oke Tapi saya kan gak tau juga nih mau ngobrolin apa, silahkan dipandu lah sama Jepar ya Jadi, gak usah kagok boleh dicampur pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia Boleh, tapi jangan banyak-banyak bahasa Sundanya Jangan yang aneh-aneh juga Takutnya nanti ditanyain Nanti saya sulit ngeditnya Kan gak punya kru, masih gajet sendiri Jadi sesak Kan kemarin tuh Saya bilang juga nih di konten pertama Kalau kita ngantuk pertanyaan dari kolom komentar di konten sebelumnya Di konten pertama itu Buntunnya bocor Ayo suara motor Soalnya dipakai mix sama sekali Tidak punya alat Mau ada HP saja Lanjut Di kolom komentar aku ada beberapa pertanyaan Yang kita pilih itu dua Yang pertama Dari Fatril Yaitu Gimana hukumnya Kalau kita membeli baju lebaran menggunakan Hiskon Natal Mas Budi gimana tuh? Mas Budi kayaknya Kalau saya lihat Fashionable Kayaknya sering beli baju Buat lebaran gimana nih? Pake Disko Natal gak? Cuman yang menarik Bagi cara hukum Dia nyanyain hukum Maksudnya Padahal Boleh Katanya dipakai Natal Boleh gak Beli baju lebaran Pake Disko Natal Tapi Yaudah Hukumnya kemarin Mantep ya Nah Kalau kita selanya Bisnis saya lupa juga Di komentarnya itu Hukum atau boleh ya? Pokoknya Kayak gitu aja Beli baju lebaran boleh Enggak Pake Disko Natal Gitu aja deh Biar gak terlalu pusing Giparnya Gini sih Giparnya Jadi pertanyaannya mantep lah Jadi lucu tapi serius Gitu nya Dan Saya juga Meskipun Kayak yang Ketawa-ketawa gininya Kayak yang lucu gitu denger pertanyaannya Tapi Saya coba nyikapin serius sih Boleh Boleh Kalau tadi kan Nanya anak Gimana hukumnya Kalau beli baju lebaran Dalam tanda kutip Romadon Berarti kan Suasana Romadon Suasana Islami Pake Disko Natal Nah Yang Yang Itu teh Unsurnya teh Nasrani Berarti kan Nasrani Nah Kalau saya boleh serius Menyikapin ya Bukan boleh Memang Harusnya Soalnya Kalau yang nanya Di atas bercanda Terus kita nanya jawabnya Bercanda Ah itu gak jadi kontennya Konten lawak ya Jadi Memang Memang Serius maksudnya ya Pertama Jadi pertama Ada gak nih Karena kan Agif juga Gipar juga kemarin kan Nyinggungnya Pas Kang Ibnu bilang Duh pertanyaannya mainstream Woi Kalau kentut di dalam air gimana Kata kan Kata Kang Ibnu Kalau kentut di dalam terigu Baru bagus tuh pertanyaannya Tapi kan Agif bilang Pertanyaannya realistis teh Bakal terjadi teh Itu dia Nah jadi saya Mengikuti logika Gipar Pada kemarin teh Disko Natal di bulan Dibuat beli baju lebaran teh Etak bakal terjadi moa Karena kan cenderung Lebaran Lebaran itu kan di bulan April Mei Juni kan Juli kan Jadi kalaupun Akan ada di Bulan Desember Itu pasti nanti Masih jauh Nah jadi Jadi nanti Jawabnya lah Masih jauh Ternyata pertamanya Cuman Cuman Kalau menurut Budi Ini kan perihal kebudayaan Perihal kebudayaan Soal Soal Disko Apa sih Disko Natal Disko Disko itu kan kebudayaan Jadi nanti kan Ada budaya Ada kebudayaan Dan Kebudayaan ini Kebudayaan siapa Kan ada kebudayaan Jawa Kebudayaan Sunda Kebudayaan Indonesia Maksudnya Kalau disko itu Menurut saya Perihal kebudayaan 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 Sorry 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 Maksudnya Kebudayaan bisnis Tidak apa-apa siap Kebudayaan bisnis Karena kan Gini bedanya Budayaan sama kebudayaannya gini Misalnya Budayaan Budaya bisnis Cari untung Terus Memanfaatkan momentum Untuk bisa membentuk Atau menggiring pasar Yang kita mau Untuk pemasaran Itu kan budaya Kebudayaan Kebudayaan itu Berarti membuat Diskon Karena kan budayaan Memanfaatkan momen Kebudayaan Nyen diskon Di momen tertentu Salah satu kebudayaan Nyen diskon Nah Kalau misalnya Ada Ada Jadi Dengan budaya yang tadi Memanfaatkan momen Langsung Diskon kebudayaan Nah ada Jadi setiap momen Harus ada Jadi bukan cuman Ramadan Bukan cuman Natal Harus ada pas Agustus Momen Kemerdekaan Momen Naon Kok harus ada Nah kalau misalnya Berulang Setiap tahun Atau 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 Terus Dibeli Atau 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 Misalnya Atau 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 Buat Anda Kcopah Kalau ingin mendengar jawabannya yang lebih panjang Boleh saya perkenalkan dengan kamu Mantap Terima kasih kepada Insan-insan gabut yang dirumah Yang udah nonton Nah jangan lupa Komen Like And Subscribe Terus Kalo buat konten selanjutnya Sok Kirimin lagi Pertanyaan yang baik banyak mau yang lebih absurd mau yang lebih aneh enggak apa-apa nanti Insya Allah ditemani Mas Budi lagi kalau enggak sama Mas Ibnu konten kali ini sampai sini dulu eh udah lah gitu ya bingung mau penutupannya gimana ya makasih